Oke halo guys, jadi di video kali ini sesuai judulnya gue bakalan ngebahas sedikit beberapa hal penting ya tentang cara untuk meningkatkan level kalian dengan cepet guys Jadi, dalam game ini tuh ada 2 level, yang pertama itu ada level union seperti ini dan juga ada level databank seperti ini guys Dan disini gue bakalan fokus untuk membahas soal level union aja Sekarang posisinya gue udah level 21 dan kemarin gue udah sampai ke level 20 guys Ya, memang untuk sampai ke level 20 lumayan sulit juga sih untuk hari pertama ya Nah, maka dari itu disini gue bakalan ngebahas sedikit tentang beberapa hal yang gue lakukan untuk meningkatkan level dari union level gue dengan cepet guys Karena dengan menaikan level union tersebut, kalian tuh bisa membuka beberapa fitur penting seperti kayak gini contohnya, kayak misalnya level databank, kemudian ada yang seperti kayak Nah, kayak dungeon-dungeon seperti ini, ada dungeon material, ada boss challenge, ada simulation training dan juga yang lain-lainnya, kayak weekly bossnya juga Jadi, ini tuh penting banget untuk kalian kerjakan coy Oke, kita langsung masuk aja dari yang pertama Jadi, hal pertama yang harus kalian kerjakan itu adalah mengerjakan main quest coy Nah, ketika kalian masuk ke dalam game, yang perlu kalian fokusin adalah mengerjakan main quest karena dari sini kalian tuh bakalan mendapatkan semacam SP union yang banyak banget Jadi, setidaknya kerjakan main quest kalian sampai level union kalian tuh bener-bener mentok guys Jadi, seperti yang kalian tau, untuk level union itu kan yang warna kuning ya yang ada di quest kalian Nah, itu penting banget untuk kalian kerjakan guys karena ini tuh bakalan memberikan kalian itu SP dalam jumlah besar dan juga beberapa item yang penting banget untuk progres karakter kalian seperti itu Yang kedua, jangan lupa untuk cicil quest milestone atau quest buku yang bakalan ngasih kalian SP 100 per questnya Nah, sambil mengerjakan misi atau mengerjakan eksplorasi jangan lupa juga untuk menyicil quest-quest buku atau milestone yang ada di dalam game kali ini coy Nah, selain memberikan kalian itu semacam HP gitu kan kalian itu juga bakalan diberikan kayak semacam HP database dan juga memberikan kalian material-material yang penting banget untuk progres karakter kalian guys Ya, jadi jangan lupa dikerjakan sebisa mungkin ya Yang ketiga, kerjakan yang namanya daily mission atau misi harian Nah, penting banget jadi dalam game kali ini itu nanti bakalan ada fitur yang namanya daily mission yang kebukainya itu kalau gue nggak salah di level 7 atau di level 8 gue juga lupa sih Untuk misi tersebut akan memberikan kalian sebanyak 2000 HP Union per harinya guys Ya, menurut gue sih ini tuh penting banget untuk kalian kerjakan ya karena ini tuh bakalan meningkatkan progres karakter kalian secepat mungkin coy Jadi, jangan lupa dikerjain guys karena konsepnya itu sama persis seperti kayak di Honkai Starell jadi nggak kayak Genshin gitu kan konsep dari daily mission tersebut Yang keempat, buka semua teleport dan juga tower yang ada di map kalian Nah, kalau level kalian udah mentok saran dari gue kalau kalian pengen cepat naik level kalian tuh fokus dulu untuk membuka semua teleportasi dan juga tower yang ada di map kalian sebanyak mungkin coy Tapi jangan lupa nih sambil kalian jalan ke lokasi ambil semua item yang bisa diambil dan juga kalahkan semua musuh yang memberikan e-cost karena itu penting banget untuk menaikan level databank kalian Jadi, nantinya kalian tuh nggak perlu repot-repot lagi untuk keliling-keliling map gitu kan buat mencari level databank kalian coy Yang kelima, kalau semua teleport dan juga tower udah kebuka kalian tuh bisa kalahin semua boss monster yang ada di map karena setiap kali kalian mengalahkan boss monster tersebut kalian bakal mendapatkan semacam reward fear skill dan kalau kalian mengikuti step by step dari 1 sampai 5 setidaknya cukup banget untuk menaikkan level union kalian sampai level 15 atau di level 16 coy Jadi, seperti yang kalian tahu untuk setiap boss dalam game kali ini tuh akan memberikan kalian semacam reward yang namanya reward fear skill yang mana kalian tuh akan diberikan semacam XP union dan juga memberikan kalian beberapa material yang penting banget untuk progress karakter kalian coy Untuk mendapatkan reward fear skill ini tuh kalian tuh nggak butuh yang namanya wave plate ya jadi kalian tinggal kill aja boss tersebut dan kalian akan mendapatkan reward fear skill secara langsung coy Nah, yang keenam setelah kalian mengerjakan step 1 sampai ke 5 nanti bakalan kebuka lagi main quest kalian Nah, kalian tuh lanjut aja untuk mengerjakan main quest kalian sampai level kalian tuh mentok lagi guys dan kalau udah mentok lanjut ke step yang ke 7 kalian tuh fokus mengerjakan yang namanya side quest eksplorasi quest dan juga semua quest yang memberikan kalian SP di step quest kalian Jadi, selain main quest itu kayak seperti side quest kemudian ada eksplorasi quest dan juga ada kayak semacam quest-quest yang lainnya itu penting banget untuk kalian kerjakan guys karena bakal memberikan kalian SP juga dan juga beberapa material yang penting banget juga coy Ya, dari semua itu yang gue kerjakan dari step 1 sampai ke 7 itu bisa membikin karakter gue naik dari level 1 ke level 20 dalam 1 hari doang coy kemarin itu gue mainnya tuh kan dari jam 10 pagi sampai ke jam 8 malam dan ya gue sampai ke level 20 di hari pertama ya walaupun agak rada effort juga sih guys karena gue juga harus kayak baca-baca story-nya gitu kan jadi itu yang bikin gue lama coy Nah, ada tips terakhir dari gue kalau misalnya kalian itu sultan kalian itu bisa juga untuk spend waveplate kalian untuk mengisi yang namanya ini guys Nah, kalian bisa menggunakan item seperti ini yang namanya itu crystal solvent atau kalian bisa menggunakan yang namanya ini guys Bentar ya, gue lupa juga sih namanya apaan buset yang namanya astride jadi ini tuh bisa kalian gunakan juga untuk mengisi waveplate kalian tapi khusus untuk free-to-play enggak gue saranin untuk menggunakan yang seperti itu ya karena bakalan membuat resource kalian itu bakalan boros banget dan juga ini tuh penting banget guys buat kalian tabung untuk mendapatkan karakter-karakter limited ya Oke guys, mungkin segitu dulu aja untuk beberapa informasi dan juga beberapa tips dan juga trik dari gue cara meningkatkan level dan ya kalau misalnya ada informasi dari gue yang salah silahkan dikoreksi aja di kolom komentar Oke, seperti biasa jangan lupa untuk like dan juga subscribe dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye